Keluarga Joyo Hadikusumo adalah keluarga ternama di Indonesia. Anggota keluarga ini termasuk Margono Joyo Hadikusumo, seorang ahli ekonomi dan pendiri Bank Negara Indonesia, BNI, serta Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang begawan ekonomi Indonesia di era Orde Lama dan Orde Baru. Nama yang paling terkenal adalah Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, Menteri Pertahanan Indonesia pada era pemerintahan Jokowi dan saat ini merupakan presiden terpilih untuk periode 2024 hingga 2029. Namun, ada satu nama dari keluarga Joyo Hadikusumo yang sering terlupakan, yaitu Hashim Joyo Hadikusumo, putra Sumitro dan adik Prabowo. Salah satu alasan mengapa namanya tidak seterkenal yang lain adalah karena Hashim tidak aktif di bidang intelektual dan politik. Sejak lama, ia lebih fokus di dunia bisnis dan berhasil mengumpulkan kekayaan sebesar 10 triliun rupiah. Bagaimana kiprahnya di dunia bisnis? Mari kita simak video berikut ini. Hashim Joyo Hadikusumo adalah anak keempat dari Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Sigar, lahir pada 5 Juni 1954. Sejak kecil, Hashim bercita-cita menjadi pilot pesawat tempur. Namun, cita-citanya terpaksa kandas karena ia memiliki mata minus dan harus memakai kacamata. Akhirnya, ia memilih untuk kuliah di luar negeri. Ia pergi ke California, Amerika Serikat, untuk belajar bisnis di Pomona College pada tahun 1976. Setelah lulus, ia melanjutkan magang sebagai analis keuangan di perusahaan investasi ternama Lazard Freres et Chie di Perancis. Hashim memilih untuk beraktifitas di luar negeri agar tidak terlihat memanfaatkan kekuasaan ayahnya, Sumitro, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Riset Indonesia periode 1973 hingga 1978. Setelah Sumitro pensiun, Hashim kembali ke Indonesia dan memulai bisnisnya. Dia langsung menjadi direktur di perusahaan konsultan bisnis milik ayahnya, Indochonsult. Dua tahun kemudian, pada tahun 1980, Hashim mendirikan perusahaannya sendiri, PT Era Persada, yang bergerak di sektor perdagangan. Ide bisnisnya muncul dari potensi bisnis semen, mengingat pentingnya semen dalam pembangunan yang masif di era Presiden Soeharto. Belajar dari keberhasilan Taipan Sudono Salim dengan Indosemen, Hashim yakin bahwa bisnis ini akan selalu dibutuhkan dan memiliki prospek yang besar ke depannya. Dengan cepat, Hashim memulai usaha di industri semen dengan nama pabriknya, Semen Cibinong. Keberuntungan menyertai Hashim karena saat itu terjadi kelangkaan pasokan semen di Indonesia, sehingga Semen Cibinong langsung mendapat sambutan positif dari masyarakat dan menghasilkan keuntungan besar. Tidak berhenti di situ, Hashim juga mengembangkan bisnisnya ke sektor lain. Dia mendirikan PT Tidarkerinci Agung di industri sawit, PT Parabima yang memiliki Ban Perkembangan Asia, PT Tirtamas Majutama di bidang sumber daya manufaktur dan perdagangan, serta memiliki PT Ban Universal dan PT Ina Persada. Bisnisnya juga meluas ke luar negeri, dengan laporan bahwa Hashim pernah memiliki ladang minyak di Kazakhstan dan sumur emas hitam di Azerbaijan dan Amerika Serikat, seperti yang dilaporkan oleh Tempo pada 28 Januari 2008. Di masa Orde Baru, bisnis Hashim tetap kuat meskipun mengalami goncangan saat krisis moneter pada tahun 1998. Meskipun sudah beroperasi selama belasan tahun di bidang pertambangan dan peleburan timah, adik Prabowo Subianto ini tidak berdiam diri. Hashim terus memperluas ekspansi bisnisnya, dan yang terbaru adalah ekspansi ke bidang pengolahan dan pemurnian timah. Langkah ini ditandai dengan peletakan batu pertama pabrik timah PT Solder Tin Andalan Indonesia, unit usaha dari Arsari Group, di kawasan industri Tunas Prima Batu Besar, Kota Batam. Hashim mengungkapkan bahwa investasi untuk PT Solder Tin Andalan Indonesia mencapai Rp400 miliar, dengan alokasi Rp100 miliar untuk fisik bangunan dan Rp300 miliar untuk modal kerja. Perusahaan ini, yang beroperasi di bawah naungan PT Arsari Tambang, saat ini mempekerjakan 80 karyawan tetap dan Rp200 tenaga kontrak. Berdiri sejak tahun 2011, PT Arsari Tambang telah memiliki empat anak usaha pertambangan timah yang aktif dalam eksplorasi, eksplotasi, penambangan, pemrosesan, peleburan, pemurnian, serta penjualan dan ekspor timah. EGA Prima PT EGA Prima, atau EGA Prima, adalah perusahaan yang berafiliasi dengan PT Arsari Tambang dan berfokus pada pertambangan timah terintegrasi di Kepulauan Bangka Belitung. EGA Prima memiliki total luas izin usaha pertambangan, IUP, sebesar 28.884,50 hektare yang tersebar di beberapa lokasi, termasuk di Laut Tanjung Sanggau, Laut Tanjung Genting, Laut Bubus, Laut Tanjung Mengkudu, dan Laut Teluk Kelabat. Perusahaan ini memiliki 19 IUP dengan masa berlaku yang beragam hingga tahun 2025 dan 2031. Sebagai pemegang IUP operasi produksi, EGA Prima memiliki hak untuk melakukan konstruksi, produksi, pengangkutan, penjualan, serta pengolahan dan pemurnian timah dalam wilayah IUP tersebut selama periode 20 tahun sejak tahun 2009. Jangka waktu ini dapat diperpanjang dua kali, masing-masing selama 10 tahun. PT Mitrastania Kemingking PT Mitrastania Kemingking adalah perusahaan yang berafiliasi dengan PT Mitrastania Prima. Perusahaan ini memegang izin usaha pertambangan, IUP, nomor 188-45-608-DEP 2014 dan beroperasi di dua wilayah dengan luas total 654,6 hektare. Lokasinya terletak di Kepuh Utara, Desa Kemingking, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut data dari Kementerian SDM, Mitrastania Kemingking memiliki total luas wilayah operasi mencapai 1206,40 hektare. PT Mitrastania Prima MSP adalah perusahaan pertambangan timah terbesar ketiga di Indonesia. Mereka memiliki konsesi tambang di Mapur, salah satu tambang timah darat terbesar yang masih aktif di Indonesia sejak tahun 2013. Luas tanah tambang MSP di Mapur mencapai 233,5 hektare, dengan potensi tambang mencapai 7.071 ton timah. MSP memiliki dan mengoperasikan alat pelebur timah serta fasilitas pemurnian. Mereka memiliki dua tungku konvensional dengan kapasitas produksi yang diizinkan mencapai 3.600 ton timah per tahun. Saat ini, MSP menghasilkan sekitar 3.300 ton logam timah yang diekspor. Kantor pusat MSP berlokasi di Kompleks Industri dan Pelabuhan Air Kantung, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PT Mitrastania Bemban. Salah satu perusahaan afiliasi MSP adalah PT Mitrastania Bemban, yang pada tahun 2020 memiliki izin usaha pertambangan, IUP, dengan luas 441,5 hektare. Perusahaan ini telah beroperasi sejak 1 Februari 2015 dan isinya berlaku hingga 1 Februari 2025. Kantor pusat PT Mitrastania Bemban berlokasi di Kompleks Industri dan Pelabuhan Air Kantung, Jalan Jelitik, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekarang seluruh bisnis PT Mitrastania Bemban berada di bawah naungan Arsari Group yang didirikan pada tahun 2013. Berkat jaringan bisnisnya yang luas, Hashim pernah dinobatkan sebagai orang terkaya ke-40 di Indonesia oleh Forbes dengan kekayaan mencapai 685 juta dolar as atau sekitar 10,4 triliun rupiah. Prestasi ini menunjukkan bahwa kesuksesan Hashim tidak hanya bergantung pada nama besar orang tuanya, tetapi juga atas usaha kerasnya sendiri. Hal ini tentu dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk membangun bisnis mereka sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!